Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Oblan Sariraya Agung NIMM20402 Dari kelas Sain Informasi Geografi 3B Disini saya akan Mempraktikan mengenai Geoprocessing peta RBI Menggunakan software QGIS Sebelumnya, apa itu geoprocessing? Geoprocessing adalah proses Yang dilakukan untuk menetapkan Koordinat dunia nyata Untuk setiap piksel pada layer Koordinat ini diperoleh melalui Proses survei lapangan dengan Mengumpulkan koordinat menggunakan Alat GPS untuk mengidentifikasi Fitur pada sebuah gambar atau peta Alat dan bahan yang digunakan adalah Software QGIS dan peta RBI Baik, langkah pertama Buka software QGIS Lalu pilih raster, kemudian Georeference, kemudian Masukkan file Peta RBI yang digunakan Disini saya menggunakan Purwakerto Lalu open Lalu seperti ini Tampilannya Kita mulai dari Kanan atas Perlu diingat X itu sama dengan MT Dan Y sama dengan MU Disini kita Masukkan angkanya 0,3, 0,6, 3, 8, 4, eh, 8, 40 Lalu Y nya 9, 1, 8, 4, 4, 1, 2 Lalu klik OK Lanjut ke Kiri atas Klik lagi Lakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan di Titik sebelumnya Titik sebelumnya X X sama dengan MT X nya disini Lalu Y 9, 1, 8, 4 Lalu klik OK Selanjutnya Kita berpindah ke Bawah Kiri Kiri bawah Kita klik Lalu Kita masukkan angkanya X nya disini M 0,2 0,2 9, 3 0,8, 7 Lalu Y nya 9, 1, 7, 5, 3, 5 Lalu klik OK Kemudian Untuk titik yang terakhir Kanan bawah Kita klik Disini Lalu masukkan Angkanya X 10, 5, 9, 2 Lalu OK Nah ini sudah selesai Semuanya 4 titik ya teman-teman Bisa dilihat Kalau sudah Seperti ini 4 titik Kita pilih Start Georeference Disini kita dipilih Untuk memasukkan Tipenya Disini Untuk zonanya Kita memakai zona 49S Mengapa? Karena Purwokerto itu Berada di zona 49S Di bagian selatan Kita pilih Lalu Sudah benar Sudah benar Kita pilih OK Kemudian Ini kita biarkan saja Untuk penyimpanan Bisa disesuaikan Disini Saya akan menggantinya Menjadi Purwokerto Purwokerto Georeference Setelah selesai Setelah selesai Lalu Klik Save Lalu klik OK Kemudian kita Klik lagi Start Georeference Nah ini Sudah selesai Sudah selesai Kita coba Tutup Kemudian Masukkan File Tadi Yang sudah dibuat Tadi Saya menyimpannya Di Tugas Georeference Purwokerto Lalu kita Drag Ke Layar QGIS Nah ini Hasilnya Sudah benar Ya teman-teman Terus Kita Coba Pastikan Apakah ini Benar di Purwokerto Caranya Kita Klik Plugin OSM Kalau tidak Ada Disini Kita Pilih Web Lalu Quick Map Service Lalu OSM Kemudian OSM Standar Kita Tunggu Prosesnya Teman-teman Disini Prosesnya Sedang berlangsung Kita Tunggu Dulu Ini Masih Prosesnya Teman-teman Kita Tunggu Ini Cukup Lama Teman-teman Karena Sedikit Lama Jadi Kita Cara Cepat Kita Masukkan Open Street Map Open Street Map Lalu Ini Sudah Saya Convert Sebelumnya Kita Sesuaikan Nah Ini Teman-teman Hasilnya Kita Lihat Untuk Jalan Untuk Jalan Ini Nyambung Ya Teman-teman Benar Sesuai Oke Selanjutnya Kita Lihat Ini Di Daerah Batu Raden Sudah Sesuai Ya Teman-teman Berarti Ini Berhasil Proses Georeferensinya Dan Video Yang Bisa Saya Buat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh